selesai debat eh lah semangat sikit ah selesai debat ya Allah emak saya minat betul emak dia yang minat bukan dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK oke bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya dan seperti biasa saya cakap jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy ya oke kali ini kita akan mereaksi lagi cuy mereaksi lagi lanjutan dari video kemarin waktu kita mereaksi semsel debat ya semsel debat dan disitu saya salah sebut cuy ya saya menggabungkan debat itu dengan lawak gitu ya padahal nama ustad ini sebenarnya adalah ustad semsel debat ya sambung gitu ya sambung maaf banget ya kemarin saya salah dan disini tuh judul videonya ini masih dari channel ini cuy ya dari channel senyum ustad ya judulnya itu adalah 4 nak tau wanita tuh betul-betul cantik atau betul-betul buruk ini pasal wanita ini cuy kita akan tau pasal wanita ini ini banyak teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya cuy ustad syamsul debat ini bisa dikategorikan salah satu fakar gitu ya rumah tangga gitu ya tapi intinya video ini saya buat disambil saya belajar tentang agama juga ingin mendapatkan pengajaran dan ingin mendapatkan hiburan pula oke langsung aja cuy ya jom kita tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom kadang-kadang orang lelaki ini dia kena sampai satu tahap tu dia rasa diri dia je kena difahami tak faham dengan lelaki ini kadang-kadang dia cara bercakap dia itu apa ya tapi itu sebabnya dalam keluarga disebut sebagai proses reciprocal proses proses lengkap melengkapi iya 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 lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya betul banget terpulanglah berapa ramai dan wanita pulang dia tak faham tadi kau sebelah dengan orang perempuan pula mana yang lemah tu lelaki kata pun nak pertahankan itu yang dikenalki oleh perempuan oke mengasihani dan mengisafi bahawa orang perempuan perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya benarkah ini pilihan hatiku ya betul kena pilihan hatiku orang dulu-dulu bahagia walaupun tak kenal walaupun tak dating melihat dari kejauhan kalau ada gambar tu kaya lah tu dulu mana ada gambar bertunang pun tak jumpa iya iya dulu-dulu macam tu ya daripada jauh nampak muka macam 27 tang jauh minta dah doket-doket bertahun 72 tu yang malam pertama ada gigi dalam cawan lah gigi sapu pulang ni gigi saya memang dengan orang-orang yang gigi aku tu tahulah kan tu sebabnya saya tertarik saya ciamah sekali di sarjana sarjana utama cikgu-buluk kan tajuknya wanita dambaan syurga rasa wanita dambaan syurga tajuk dia setelah tajuk tu jadi soalan pertama saya tanya sebelum saya ciamah saya tanya mana satu yang betul wanita dambaan syurga atau wanita mendambarkan syurga atau syurga dambaan wanita wah ini pilihannya sangat yelah kan benda tu bila disebut wanita dambaan syurga maknanya wanita tu diharapkan sangat oleh syurga tu supaya masuk kenapa ke wanita tu mengharap nak masuk syurga jadi wanita dambaan syurga betul ke tidak tajuk tu wanita dambaan dah bila tanya orang yang mulut lah koma betul ke tidak tajuk tadi golak kawan kawet suruh gumpik tadi pun tolong tinggi tinggi kali saya ingat suruh orang tolak saya pakai wheelchair maksudlah ciamah berdiri tingginya tingginya jempat dia orang hajar satu topik tu dalam TV nampak gemak lagi orang hajar kan aduh tak ada hal saya tengok hari ini memang kategori peminat saya memang dalam kategori umur yang inilah kategorinya ada kategori tak ada tak permaji lewat istilahnya permaji lewat tak ada waktu yang muda nak jemput samsul debat samsul debat nak ambil ambil boleh tak ketua tu ambillah ada sekali tu budak muda daripada politiknik eh samsul debat semangat sikit ya Allah mak saya minat betul mak dia mak dia yang minat bukan itu tapi tak ada hal risau saya ciamah pun tak lama sebab panggil nak panggap bila sebut tentang wanita dan mak syurga teringat dari satu hadis Nabi disebut yang mana Nabi sebut apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang lima waktu berpuasa di belah Ramadan menjaga maruah diri serta suaminya serta taat perintah suaminya maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hatinya nak nunjukkan syurga tu kalau kita dah buat benda ni syurga tak sabar tubuh kita maka betullah wanita jambaan syurga jadi dalam empat-empat tu dalam empat kategori salat puasa saya tak sentuh yang itu tapi tentang menjaga maruah diri dan maruah suami kena dengan tajuk kita tadi cantik di mata cantik di jiwa jiwa kita dia empat perkara manusia dalam hidup ni empat perkara yang dia kena jaga dalam diri dia pertama fizikal yang kedua minda yang ketiga hati yang keempat jiwa bila sebut fizikal diri kita tu sebab ada yang pergi exercise jogging yoga apa benda poco-poco poco-po-po-po jadi dia poco-po-po ikut step yang main belasah tu poco-po-po tak risahlah persukan yang kita buat yang penting keluar peluh sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat sebab apa kena keluarkan peluh sebab toksin dalam badan kita akan keluar menerusi peluh sebab orang yang banyak berpeluh dia sihat peluh ni sebab kena banyak exercise kalau paling tidak pun kita tak ada trainer tak ada apa kita melompat kat rumah melompat 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 sampai berpeluh yang itu pun tak apa sebab kalau kita tak bersenam toksin boleh keluar menerusi dua cara pertamanya uban keduanya jerawat pilih yang mana itu satu terdiri segi fizikal sikan yang paling bagus nak keruskan badan saya biasa sikan berkuda itu paling cepat 30 hari dah nampak kesan paling tidak kuda tu kurus yang kedua disebut tentang mindah mindah cantik kita nak cantik bampat ni tau fizikal tadi cantik semua tak kisahlah apa produk apa yang kita pakai thank you tak kira lah kan tak kira lah saya tak tergambat nak ulang iklan tu lain macam masa takak kalau sebut iklan tu tak kisahlah bubur beda apa pun bubur krim kita tanya nak lawak tak kisahlah kan bukan itu sebenarnya mungkin ada yang lebih sebab contoh kalau kita tengokkan kecantikan berbeza-beza kadang-kadang kita apalah dia suka dengan perempuan sebelum kahwin dengan perempuan tu bergaya muka tak adalah indah sangat walaupun namanya indah bersempena dengan tempat tinggal dia pulau indah tapi suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza kadang-kadang ada orang melihat kadang-kadang dia tu tak cantik tapi bila dia bercakap cantik Allah ibu dia bercakap jadi cantik dia memang tak cantik tapi bila dia senyap cantik eh seorang ketem dia tidur cantik kalau geram betul aku tengok ketem dia tidur maknanya berbeza-beza yang penting itu sebabnya kadang-kadang dia ada empat sifir ada empat sifir pulak dah orang itu orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik orang itu cantik satu dia tak cantik dan dia rasa diri dia tak cantik orang tu cantik orang tu cantik rasa diri dia cantik orang tu tak cantik orang tu cantik dan dia rasa diri dia cantik jadi tak cantik orang tu cantik rasa diri dia tak cantik ya Allah sah cantik cantik betul-betul sebab dia rasa diri dia tak cantik orang yang tak cantik rasa diri dia cantik ya Allah sah buruk faham jadi empat keadaan tu jadi kita kan cantik tu Sebab sekadaran lah kita Cantik tu biarlah di mata yang merah Depan suami Pertama di segi fizikal Kadang-kadang orang lelaki ni Kadang-kadang sampai satu tahap tu Dia rasa Oh berarti diulang lagi ceritanya ya Tak faham Dia rasa sepanjang ini Kan Tetapi Itu sebabnya dalam keluarga Disebut sebagai proses Reciprocal proses Proses lengkap melengkapi Lelaki akan dilengkapkan oleh wanita Pilihan hatinya Terpulanglah bapa ramai Dan wanita pulang Yang tak faham tanya kau sebelah Oh perempuan pula mana yang lemah tu Lelaki akan tampung dan pertahankan Itu yang dikenalki oleh perempuan Mengasihani dan mengisafi Baru orang perempuan Perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya Benarkah ini pilihan hatiku Ya Betul kini pilihan hatiku Orang dulu-dulu bahagia Walaupun tak kenal Walaupun tak kenal Ini lucu ni Melihat dari kejauhan Dari kejauhan hatiku Kalau ada gambar tu kaya lah tu Dulu mana ada gambar Bertunang pun tak jumpa Dan nak je jauh Daripada jauh nampak Muka macam 27 Yang jauh minta Dah oke-oke Bertahun 72 Tu yang malam pertama Ada gigi dalam jawan Lagi Sampok Lagi Bihaya Mau Dengan Al-al-al Tendiri dia Tendiri dia Tendiri dia Dambakan syurga Atau wanita Mendambakan syurga Atau syurga Dambakan wanita Wah dia dah mula Benda tu bila disebut Wanita Dambakan syurga Maknanya wanita tu Diharapkan sangat Oleh syurga tu Supaya masuk Bukan-bukan itu sih Ke wanita tu Mengharap nak masuk syurga Jadi Wanita Dambakan syurga Betul ke tidak Tajuk tu Wanita Dambakan syurga Bila tanya Betul ke tidak Tadi Golak Kami kuih Mumpik Tadi pun tolong Mimpik Tadi nentang Apa itu Artinya Itu tadi Apa ya Kali-kali Saya nak suruh Orang tolak Saya pakai Wheelchair Maksudlah Syamah Berdigit Tingginya Tingginya Dia balik Korang hajar Satu topik Dalam TV Nambak gemak Lagi korang hajar Aduh Tak ada hal Tapi saya tengok Hal ini Memang Kategori Peminat saya Memang dalam Kategori Umur Macam tu Tak ada Tak ada Remaja Lewat Istilah Remaja Lewat Tak ada Remaja Ternyata Tak ada Waktu Muda Samson Debat Samson Debat Nak Ngenik Kambar Boleh tak Kata Benda Tertua Ambil Lala Terus Sekali Budak Muda Daripada Politeknik Eh Samson Debat Semangat Sikit Samson Debat Allah Mak Saya Minat Betul Mak Dia Mak Dia Yang Minat Bukan Dia Tapi Tak ada Hal Kata Samson Caman Tak Lama Sebab Pani Nak Nambar Nambar Pagak Bila Sebut Tentang Wanita Dama Syurga Tengok Dari Satu Hadis Nabi Disebut Yang mana Nabi Sebut Apabila Seorang Wanita Itu Telah Melakukan Sembah Yang Lima Waktu Berpuasa Di Ramadhan Menjaga Maruah Diri Serta Suaminya Serta Taat Perintah Suaminya Maka Masuk Dia Kedalam Syurga Mengikut Mana Pintu Mengikut Pilihan Hatinya Nak Nunjukkan Syurga Kalau Kita dah Buat Benda Syurga Tak Sabah Tengok Kita Maka Betul Wanita Dan Baan Syurga Jadi Dalam 4 Kategori Farnat Puasa Saya tak Sentuh Itu Tapi Tentang Menjaga Maruah Diri Dan Maruah Suami Kena Dengan Tajuk Kita Cantik Di mata Cantik Di jiwa Jiwa Kita Dia Empat Perkara Manusia Dalam Hidup Empat Perkara Yang Dia Kena Jaga Dalam Hati Dalam Yang Ketiga Hati Yang Keempat Jiwa Bila sebut Fisikal Diri Kita Itu Sebab Anda Yang Pergi Exercise Jogging Yoga Apa Benda Pocok 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 Ikut Step Yang Main Belasah Pocok Pocok Tak Risahlah Persukan Yang Kita Buat Yang Penting Keluar Peluk Keringat Sebab Apa Bila Keluar Peluk Badan Kita Sihat Sebab Apa Toxin Dalam Badan Kita Akan Keluar Menerusi Peluh Itu Sebab Orang Yang Banyak Berpeluh Dia Sihat Misal Itu Sebab Kena Banyak Exercise Kalau Paling Tidak Pun Kita Melompat 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 Sampai Berpeluh Yang Itu Tak Apa Sebab Kalau Kita Tak Bersenam Toxin Boleh Keluar Menerusi Dua Cara Pertamanya Uban Keduanya Jerawat Pilih Nak Yang Mana Itu Terdiri Sukan Yang Paling Bagus Nak Kuruskan Badan Biasa Sukan Berkuda Itu Paling Cepat 30 Hari Dah Nampak Kesan Paling Tidak Kuda Kurus Yang Kedua Bila Sebut Tentang Mindah Cantik Kita Nak Cantik Empat Empat Fizikal Cantik Semua Tak Kisahlah Apa Produk Poy Kepakai Tak Kira Tak Kira Namanya Indah Tersebut Tempat Tinggal Pulau Indah Pulau Indah Tapi Suka Sangat Sebab Mata Itu pun Berbeza Beza Kadang-kadang Ada orang melihat Kadang-kadang Dia itu tak Cantik Tapi bila dia bercakap Cantik Dia memang tak cantik Tapi bila dia senyap Cantik Ini seorang Temp Dia tidur Cantik Kalau geram Betul aku Nengok temp Dia tidur Contoh Berbeza Berbeza Yang penting Sebabnya Kadang-kadang Dia ada Empat Sifir Pula Orang Itu Orang Yang Tak Cantik Rasa Diri Dia Tak cantik Orang Itu Kebalik Orang Yang cantik Merasa Dia tak cantik Dia rasa Diri dia tak cantik Orang Itu cantik Orang Itu Cantik Rasa Diri dia Cantik Orang Itu Tak cantik Ok Faham Dia cantik Dan dia rasa Diri dia cantik Ceritanya Pamir Orang Itu cantik Rasa Diri dia Tak cantik Ya Allah Sah cantik 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 betul-betul Sebab Dia rasa Diri dia tak cantik Orang Yang tak cantik Dia rasa Diri dia cantik Ya Allah Sah Bukan Faham Jadi Empat Kadaan Jadi Kita kan Cantik Itu Sebab Sekadaran Kita Cantik Itu Biar Lahi Mata Yang Berah Betul Sekali Depan Suami Pertama Di Segi Fizikal Oke 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 Itulah tadi part kedua Dari ceramah Ustadz Syamsul Debat Mengenai tentang Wanita Menurut saya Ini kan videonya Seperti biasa Pertengahan Diulang lagi Menurut saya Mengapa harus Diulang seperti ini Supaya kita Lebih Apa namanya Lebih Melekat ke Memori Seperti saya Tadinya Saya sudah Tengok Dari awal Tadi Tapi Saya Langsung Ingat Kembali Jadi Wajar Banget Dan Itu Menarik Buat Channel Channel Dari Senyum Ustadz Ini Banyak Banyak Disini Videonya Karena Cerama Ustadz Itu Bukan Durasinya Cuman Berapa Menit Minimal Satu Jam Atau 45 Menit Tergantung Tergantung Oke Dan Mungkin Itu Untuk Hari Ini Kita Dapat Pengajaran Lumayan Kita Dapat Pengajaran Dan Terhiburnya Juga Dapat Kalau Memang Suka Den Video Silahkan Di Like Di Share Ke Social Media Yang Kalian Punya Kalau Nggak Suka Dislike Oke Dan Mungkin Saatnya Saya Pemir Tundur Diri Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Saya Andy Thank you Next Thank you Next Bye Bye